Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa lagi di Dapur Matematika Dalam video ini Kita akan Menghitung perkalian besar Dengan sangat mudah Jadi teman-teman Jangan ketinggalan video ini ya Oke Pertama Kita coba menghitung Perkalian Besar satuan misalnya 9 dikali 8 Itu sama dengan berapa Oke Sekarang perhatikan Pelan-pelan ya teman-teman Karena angka 9 Atau angka satuan ini Lebih dekat dengan 10 Maka kita menaruh 10 disini Jadi caranya adalah Dikurang 10 dikurang 9 berapa? 1 10 dikurang 8? 2 Oke Selanjutnya Kita akan mengurangi 8 dikurang 1 berapa? 7 1 dikali 2? 2 Selesai Oke Oke Jadi 9 x 8 itu 72 Oke Kita coba lagi teman-teman 7 dikali 8 Sama dengan Karena ini dekat dengan 10 Maka kita taruh 10 di atas Rumusnya adalah Pertama Dikurang Jadi yang atas dikurang dulu Dengan angka di bawahnya 10 dikurang 7? 3 10 dikurang 8? 2 Selanjutnya Angka yang di atas Dikurang dengan angka yang hasil pengurangan pertama Maka 7 dikurang 2? 5 Selanjutnya Dikali Bawahnya 3 dikali 2? 6 Jadi 7 x 8? 50? 6 Cara ini Sangat efektif Sangat cepat Untuk perkalian Angka-angka besar ya teman-teman Oke Sekali lagi kita contohkan ya Misalnya 7 dikali 9 Disini 10 Ingat apa yang dilakukan pertama? Iya dikurang Dikurang ya Pertama dikurang 10 dikurang 7? 3 10 dikurang 9? 1 Jadi disini sama dengan berapa? Oke Diambil dulu ya teman-teman Yang paling gampang ini kali ya 7 dikurang 1 Jadi yang kedua kurang juga Dikurang 7 Dikurang 1 adalah Bukan Dikurang ya 6 Bukan ditambah Selanjutnya Dikali yang ketiga Langkah ketiga Dikali Ini dikali Jadi berapa? 3 x 1? Jadi 7 x 9 63 Udah paham teman-teman? Coba kerjakan latihan berikut ya Oke Berikut soalnya teman-teman 9 x 7 7 x 8 9 x 9 8 x 9 8 x 6 9 x 6 7 x 6 9 x 6 Coba selesaikan perkalaian ini Dalam waktu 1 menit Oke teman-teman Coba kita hitung bersama ya Teman-teman Jangan lupa Pencet subscribe Dan nyalakan lonceng kamu Agar tidak Ketinggalan video-video dari Dapur Matematika 9 x 7 10 Taruh di atasnya 10 dikurang 9 1 x 7 3 Selanjutnya 7 dikurang 1 6 1 x 3 Tetap 3 Jadi 60 3 Lalu Ini 10 10 dikurang 7 3 10 dikurang 8 2 8 dikurang 3 5 3 dikali 2 6 Selanjutnya 10 disini 10 dikurang 1 10 dikurang 9 1 10 dikurang 9 1 9 dikurang 1 8 1 x 1 1 Selesai Selanjutnya 10 10 dikurang 8 2 10 dikurang 9 1 Jadi Yang ini gampang nih 8 dikurang 1 7 2 dikali 1 2 Selesai Coba disini 8 x 6 10 10 Kurang 8 2 10 dikurang 6 Itu 4 Jadi Disini gampang 6 dikurang 2 4 2 dikali 4 8 Selesai Oke Ini 10 9 9 Jadi 1 Diambil 6 4 Jadi disini 6 dikurang 1 5 1 x 4 4 10 Dikurang 7 3 Dikurang 4 Jadi dikurang 6 4 6 dikurang 3 3 3 dikali 4 12 Nah 12 gimana Karena dia 12 Angkanya maka Taruh disini 12 Maka jumlahnya menjadi 42 Ingat ya teman-teman Caranya seperti ini Kalau Selanjutnya 10 Dikurang 9 1 10 dikurang 6 4 Dikali Oh iya Ini dikurang dulu teman-teman 6 dikurang 1 Berapa 5 Ini baru dikali Berapa 4 Selesai teman-teman Jadi Sangat mudah kan Untuk selanjutnya Kita akan menghitung Perkalian Besar juga Tapi Sudah Puluhan Kalau ini kan Satuan Tapi Ini puluhan Contohnya Misalnya Seperti ini Teman-teman 98 Dikali 95 Sama dengan Nah Ikuti Ikuti Video Sampai Habis ya teman-teman Kita akan Membahas Perkalian ini Oke Next Oke teman-teman Nah Kita berjumpa lagi Eh kita lanjutkan Kita lanjutkan Tadi Di perkalian Puluhan Yaitu 98 Dikali 95 Caranya bagaimana Teman-teman Masih ingat Ya Karena yang mendekati Puluhan ini Adalah Keberapa Iya benar Serah 100 Jadi kita taruh Di atasnya 100 Selanjutnya Kita kurang 100 Dikurang 98 Berapa 2 100 Dikurang 95 5 Selanjutnya 95 Dikurang 2 90 3 Lalu Ini dikali Udah dikurang Ini dikurang Ini dikurang Lalu dikali 2 kali 5 Berapa 10 10 Langsung tulis 10 Teman-teman Kenapa ditulis langsung 10 Karena ini 2 angka Maka yang kita taruh langsung 2 angka 10 Jadi seperti itu teman-teman Coba nanti Kita tes Pake kalkulator Nilai-nilai ini Oke teman-teman Sampai jumpa Di video Berikutnya Mengenai Kita akan mulai Berhitung dari Angka Puluhan Dengan angka Besar Oke teman-teman Sampai jumpa Di video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax